Tak ada makhluk yang berada di pentas raya ini Sebesar apapun, sekuat apapun, sekokoh apapun Atau sekecil apapun Atau bahkan tak dapat dideteksi oleh mata sekalipun Illa huwa akhidum binasiyatihah Kecuali dia Allah yang menggenggamnya Virus tak terlihat oleh mata kita Harus pakai alat untuk mendeteksi Mamin dabbah, kata Nabi Hud Tak ada makhluk satu pun di pentas bumi ini Yang gede, yang besar, yang kuat, yang kokoh Sampai yang sekecil apapun Yang tak dapat dipantau oleh mata telanjang kita sekalipun Illa huwa akhidum binasiyatihah Kecuali di bawah Genggamannya Allah subhanahu wa ta'ala Terlepas daripada saat ini yang terjadi Dibilang ini konspirasi Ini perbuatan orang-orang tertentu Ini kerjaannya agen obat dan lain sebagainya Kita tetap bilang Semua itu Illa huwa akhidum binasiyatihah Di bawah genggamannya Allah subhanahu wa ta'ala Tawakalnya Hud Dan orang yang tawakal Ketika dia berdoa Doanya bukan lagi meminta Doanya penuh dengan tasbih Doanya penuh dengan pengagungan Permintaannya cuma cukup di hatinya Karena Allah tahu apa yang terbesit di hatinya Kita lihat dalam surat Al-Anbiya Nabi Yunus alaihi salam Ketika dia mengalami kegelapan nasib Dia bermunajat di tengah-tengah Apa nasibnya La ilaha Illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Nabi Yunus Ada permintaan itu? Tidak ada Ada ucapan Nabi Yunus Ya Allah keluarkanlah saya dari perut ikan ini Terus ada ucapan-ucapan Untuk membela dirinya Agar Allah memaklumi kesalahannya Tidak Yang ia ucapkan La ilaha illa anta Pengesan Allah Tauhid Berarti ketika kita berada pada Nilai kegelapan nasib Kita periksa lagi tauhid kita Sejauh apa kita punya tauhid Sejauh apa akidah kita Ikatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan-jangan longgar Sehingga akhirnya Allah timpahkan itu pada kita Nabi Yunus itu yang dia ucapkan La ilaha illa anta Yang kedua dia ucapkan Subhanaka Maha suci engkau Allah Kita periksa Tasbih kita kepada Allah ini Murni tidak Yang kita ucapkan Dalam untaian Pensucian kita kepada Allah Senada tidak dengan hati kita Nabi Yunus A.S. mengatakan Subhanaka Inni kuntu minal zalimin Yang menarik Di akhir itu Nabi Yunus Menghakimi dirinya sendiri Bahwasannya kegelapan nasib Yang sedang ia alami Akibat kezaliman yang dia buat Pada dirinya Inni kuntu minal zalimin Jamaha sekalian Di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ada hal buruk yang menimpa diri kita Maka Bisa jadi Ada kezaliman-kezaliman sebelumnya Yang pernah kita lakukan Lalu berefeklah pada saat ini Dan ketika Yunus A.S. dengan tulus Mengucapkan kalimat itu Allah katakan Fas tajabna lahu Wa najaynahu minal gham Allah katakan Maka kami Allah Mengijabai Keinginannya Permintaannya tidak muncul lewat lisannya Tapi Allah katakan Fas tajabna lahu Yang ada di hatinya Keinginan dia apa? Keluar dari perut Ikan Allah katakan Fas tajabna lahu Wa najaynahu Dan tidak hanya sekedar dikabulkan Allah katakan Wa najaynahu minal gham Dan kami Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan dia Dari kemeranaan Dari kegelisahan Dari kekalutan Dari kegelapan Nasib itu Keluar Nabi Yunus dari perut ikan Allah katakan Tanpa lecet Tanpa cacat sedikit Demikianlah kami Menyelamatkan Orang-orang yang beriman Maknanya adalah Jika kita mu'min Dan benar-benar kuat keimanan kita Tulus keimanan kita Maka ketika kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan kita Pasti Allah katakan Demikianlah kami Allah menyelamatkan orang-orang mu'min Janji Allah dalam surat Al-Imran Balillahu maulakum Wa huwa khairun nasiri Allah Nyatakan disitu Allah sebagai maulah Apa itu maulah? Pelindung Tak ada pelindungan Tak ada pelindungan yang terbaik Kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Tak ada pelindungan yang paling sempurna Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Tak ada pelindungan yang paling kokoh Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Balillahu maulakum Wa huwa khairun nasirin Dan dia Allah Sebaik-baiknya pemberi pertolongan Terima kasih telah menonton